Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dilancarkan dalam usahanya Amin Oke kali ini kita akan review Bagaimana reaksi coklat batangan Marcolata Jika dicampur dengan susu saset Dan minyak goreng Kita bagi dua langsung 100 gram Kita masukkan panci atau bowl Langkah awal seperti biasa di video saya sebelumnya Yaitu dipotong kecil-kecil dulu ya Supaya apa Supaya mudah untuk mencairkannya Oke karena banyak sekali Pertanyaan di youtube saya ya Bagaimana sih mas jika coklat batangan Dicampur dengan susu saset Bagaimana sih mas coklat batangan Jika dicampur dengan simpel sirup Bagi yang belum tahu Simpel sirup itu adalah Gula pasir Dicampur dengan air Dan kemudian direbus Jadinya simpel sirup Oke langsung saja kita menuju ke proses penyetiman Oke seperti video saya sebelumnya Kita menggunakan air yang tidak mendidih Hangat dan beruap saja Tapi caranya tidak langsung api kecil ya teman-teman Kita pakai api besar dulu Sampai agak mendidih Kemudian apinya kita kecilkan Paling kecil ya Paling kecil Supaya tidak mendidih Karena menurut saya Kalau coklat batangan kita steam Menggunakan air yang mendidih Air panas maksud saya Itu teksturnya akan menjadi kental ya Keras ya Tidak bisa lumer Karena suhunya terlalu over Terlalu panas Semua coklat Semua merk coklat itu Punya standar masing-masing Suhu panas Jadi tidak semua coklat Disamakan suhunya ya Semua wajib baca di ingredient Dan cara mencairkannya Di balik bungkus tersebut Oke Kita gaskan ya Langsung saja Perhatikan ini sudah mulai Nampak halus Tapi masih ada yang bergerindil Kita steam sampai Benar-benar halus dulu Kemudian baru nanti kita akan Campurkan coklatnya Dengan susu saset Oke teman-teman Coklatnya sudah siap ya Ini sudah di steam semua Sudah lumer semua Nah kemudian Kita langsung saja ya Tambahkan satu saset susu Ini kebetulan yang saya pakai Susu bendera ya Susu frisen flag Berat 38 gram Langsung saja kita Masukkan semuanya All in ya teman-teman Kita lihat Reaksinya Seperti apa Ini bukan untuk Mencontohkan ya Ini saya buat tutorial ini Hanya untuk edukasi Buat teman-teman semua Yang ada di seluruh Warga Indonesia Untuk edukasi Bahwa Jika pakai Susu saset Coklat batangan itu Reaksinya seperti ini Nah Tapi Disclaimer juga ya Untuk coklat batangan Merk lain Saya juga belum tahu ya Karena ini kebetulan yang saya pakai Coklat batangannya itu Merk kolata Kalau coklat Batangan merk lain Saya juga belum pernah coba sih ya Tapi kita lihat saja dulu ini Video ini Bagaimana jika kolata ya Kolata yang saya pakai Dicampur dengan Susu saset Ternyata hasilnya Seperti ini teman-teman ya Menggumpal Mengeras Dan tidak ada Lumennya sama sekali Nah ini malah Semakin lama kita aduk Ini malah semakin Haya pasir ya Haya pasir hitam Pasir muntilan Kalau tidak salah ya Bagaimana ini menurut teman-teman semuanya Silahkan tulis kolom komentar ya Tulis di kolom komentar ya Ini reaksinya ternyata Seperti ini Jika pakai susu saset Oke Kemudian kita coba Yang Panci satunya Yang 100 gram Yang sudah Kita setim dulu Kita coba Tambahkan Menggunakan minyak goreng Atau minyak sayur ya Untuk merk sendiri Minyak sayurnya Saya bodoh amat ya Masalah merk ya Yang penting minyak gorengnya Baru oke Jangan minyak jelantah Atau minyak bekas Oke Langsung saja Kita tambahkan 3 sendok makan Bagaimana reaksinya Apakah bagus Atau malah tidak jadi Kita ikuti saja ya Videonya sampai selesai Supaya apa Supaya teman-teman semuanya Paham betul Dan Mendapatkan Pelajaran baru Bahwa ternyata Pakai susu saset Itu tidak bisa ya Teman-teman Mendingan Saran saya Jika pakai susu saset Lebih baik pakai Susu UHT Pasti jadi Karena menjadi coklat ganase ya Oke Ternyata hasilnya Jika coklat Kolata Dicampur dengan minyak sayur Atau minyak goreng Hasilnya seperti ini Teman-teman Sepertinya Lumer sekali ya Ini sangat halus Dan Mengkilap banget Karena Pastinya Karena ada minyak goreng ya Dan Untuk tekstur sendiri Sedikit agak cair Dari Aslinya ya Tanpa campuran ini Sedikit lebih cair Cocok sekali Untuk siraman Kue Topping donut Pisang coklat Dan lain sebagainya Oke Setelah ini Kita jejarkan Dua panci tersebut Yang satu Berisi Coklat cair Campur susu saset Yang satu Coklat cair Campur Minyak goreng Nah Kita jejarkan Dua-duanya Yang ini Tidak Dicampur Dengan Susu saset Kalau yang ini Dicampur Dengan Susu saset Hasilnya Teksturnya Sangat rusak Ya teman-teman Bergerindil Kasar Seperti Pasir Muntilan Dan ini Tidak bisa Buat siraman Kue Otomatis Ya teman-teman Semua Nah Kita coba Kita coba Ditambahkan Dengan minyak Sayur Dua sendok Ini Kita coba Kita edukasi Saya juga Tidak tahu Ini hasilnya Seperti apa Yang penting Kita coba Dulu Hasilnya Seperti apa Oke Langsung saja Kita aduk Terus Di atas Penyetiman Di atas Air hangat Kita lihat Hasilnya Ternyata Sepertinya Tidak Ada perubahan Yang signifikan Ya teman-teman Hasilnya Sama saja Cuma agak Mengkilap saja Tapi Tekstur Kasarnya Masih utuh Ini seperti Pasir Muntilan Asli pun Pasir Muntilan Kalau teman-teman Tahu Pasir Muntilan Seperti ini Asli Seperti Pasir Buat Bangunan Ini Tidak Bisa Buat Siraman Ini Teman-teman Semuanya Sekarang Kita punya Dua Perbandingan Yang satunya Tidak berhasil Yang satunya Berhasil Saran saya Buat Teman-teman Di rumah Jangan Mencampur Dark Coklat Dengan Susu Saset Mending Saya sarankan Pakai Susu UHT Masalah Merek Bodoh Amat Yang penting Susu UHT Mau Diamond Mau Fashion Flag Mau Apa Terserah Atau Ultra Atau Apa Terserah Yang penting Susu UHT Kalau Yang ini Campurnya Minyak Goreng Hasilnya Sangat Bagus Sekali Sangat Lumer Dan Mengkilap Dan Ini Cocok Sekali Untuk Siraman Kue Ulang Tahun Ataupun Topeng Donat Bisang Coklat Topeng Lainnya Saya sarankan Mending Pakai Minyak Goreng Jika Mau Campur Atau Susu UHT Jangan Menggunakan Susu Sase Nanti Hasilnya Seperti Ini Pasir Muntilan Oke Teman Teman Semuanya Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Saya Berterima Kasih Sekali Semoga Teman Teman Di Rumah Sehat Selalu Dan Selalu Dilancarkan Dalam Usahanya Amin Assalamualaikum Sampai Sampai